Nabi Ibrahim berjumpa dengan masyarakat yang menyembah bintang Nasih ada umat yang menyembah bintang itu sekarang Bila anda lahir bulan April, bintang anda Taurus, jangan nikah dengan Pisces Karena Pisces ikan, ikan di air, anda tak bisa kena air, nanti penikahan anda akan gembung terus Nama umat itu penyembah bintang Disebut dengan sekarang Astrologi Penetapan bulan Ramadan, ilmu falak, astronomi Astronomi bagus, tentu kalau mau ambil fakultas, astronomi Astrologi, kadzabal munajimun walau sodak Apa kata Nabi Musa AS? Apa kata Nabi Raib? Ketika nampaknya bintang Ini lah Tuhan Tiba-tiba besok pagi bintang itu hilang Ketika hilang, aku tak suka sesuatu yang hilang Ketika ditengoknya matahari Kalau begitu inilah Tuhan Karena ini lebih besar Matahari lebih besar Ketika hilang Berarti dia bukan Tuhan Tentanglah orang menulis Nabi Ibrahim mencari Tuhan Mana pula ada Nabi mencari Tuhan Nabi itu bukan Socrates, Demokritos, Aristoteles, Thales Nabi tidak mencari Tuhan Nabi itu dikirim Allah, Jibril, ngasih tahu dia Tak ada dia mencari-cari Tuhan Jadi kenapa Nabi Ibrahim menengok bintang inilah Tuhan Menengok bulan inilah Tuhan Menengok matahari inilah Tuhan Dia sedang mengajak masyarakatnya yang menyembah bintang Untuk berpikir Bahwa ini bukan ketuhan Dipakainya logika itu Ini Tuhan dia Kenapa siang dia hilang Ini Tuhan dia Kenapa malam dia hilang Kalau hilang berarti bukan Tuhan Berhadapan dengan itu Kalah otak main otot Tangkap dia Bakar dia Mereka nyalakan api Bakar dia Situlah baru datang majizat Ya nar Wahai api Kuni Bardan Bardan Jadilah engkau dingin Seandainya ayat itu cuman sampai bardan Beku Nabi Ibrahim Ditutup Allah ujung Bardan Wasalamualaikum warah Ustaz-saman saya mau pergi umroh Takut kepanasan di Makkah Apa bacaannya Ya naruh kuni bardan Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya naruh kuni bardan Alhamdulillah Ustaz Alhamdulillah Ustaz selama di Makkah Madinah Dingin aja terasa Cerita kawannya Lupa yang tak pernah ke masjid Setiap Nabi-Nabi Penuh dengan ujian Adakah Nabi yang tak di uji Ada Ada apa Ustaz Nabi Sulaiman tak ada di uji Nabi Sulaiman Ujiannya lain Tunduk Jin-jin Segala jin kepada dia Wa qala ifritu minal jin Berkatalah jin ifrit Ana atikabihi Aku sanggup mendatangkan kursi bilqis Dari Yaman ke Palestina Qabla antakuma mimma qamik Sebelum kau tegak dari tempat dudukmu Angin tunduk Jin tunduk Semua tunduk kepada dia Lalu apa kata dia di ujung Liya hadha min faqli rafi Ini semua karunia Allah Liya beluani Untuk memuji aku A'askur Am'akfur Apakah aku bersyukur atau Segala ujian dalam hidup Adalah cara Allah Untuk membuat kita Lebih baik Makanya Hubungan kita dengan Allah Dibangun dengan cara Khusnus Mana dalilnya Ana inda khusni zonni abdi bi Ana inda khusni zonni abdi bi Aku Prasangkah hamba Kepadaku Jadi kalau kita menghadapi Ujian Yang berbagai macam ragam Sesungguhnya di balik itu semua Allah ingin membuat kita Lebih baik Lebih baik Itu intinya Jangan mengeluh Jangan sumpah serapah Jangan ceci maki Aku sudah pengajian subuh Sama usaha Aku sudah Salat berjamaah Aku sudah pengajian Pacar-pacar ku lima Udah kuputuskan semua Kenapa hidupku ini Macam ini juga lagi Apa salahku Kenapa Mengeluhku Allah ingin Buat kau Jadi lebih baik Keberhasilan hidup Bukan di bangku kuliah Keberhasilan hidup Ketika terjun ke masyarakat Antum berhasil Saya melepas adik-adik Saya yang mau ke mesin Nilai paling tinggi Mumtaz Excellent Di bawah mumtaz Jahit jindan Di bawah jahit jindan Jahit Di bawah jahit Makbul Orang menyepelekan Makbul Karena makbul Tak bisa S2 Tak diterima S2 Maka disebut Makbul Indokwa Yang mumtaz Jadi profesor doktor Ngajar di pasca Yang jahit jindan LCMA Dosen Keren Yang LC Hasan LC Mengajar di pesantren Yang makbul Yang makbul disepelekan Orang lupa Yang profesor doktor Yang LCMA Yang LC Tiga-tiganya Berangkat umroh Karena dibawa oleh yang makbul Kenapa? Dia yang punya travel Jangan sepilihkan Mungkin kau lulus di kampus Mungkin kau hebat ngomong Mungkin kau hebat baca kitab Tapi dia hebat membaca kitab Yang tak tertulis Dengan tinta dan pena Kitab dia masyarakat Bahasa awak yang alam tak kambang Menjadi guru Jangan sepilihkan orang Banyak kawan-kawan kita yang tak kuliah Tapi Pelajaran dia adalah Melalui alam Sekolah alam Sekolah alam ini tak ada kelasnya Makanya orang kalau mau dibentuk di kampus Mudah Paling zaman sekarang Dudukkan aja orang di pasca sarjana Itu bayar uang kuliah Kambing pun ini sudah Tapi ketika antum merantau Kepungan baru Dengan segala kesulitan hidup Bisa antum bertahan Itu luar biasa Terawahlah saya di masjid Kenal Ustaz Soman sama profesor ini Oh kawan saya sih Itu dulu kawan saya Pak Ustaz Sekamar kan Sama-sama kami tinggal di masjid Cuman ya dia Telur ayam itu dibagi dua Yang putih makan pagi Yang kuning makan siang selama malam Bayangkan antum Telur ayam itu dibagi dua Belah telur ayam itu Putihnya dimasak pagi Simpannya pergi kuliah Nanti siang dia makan selama malam Sampai begitu hidup Kenal Ustaz dengan Pak Bulan Oh iya Orang hebat itu Celananya tak ganti Kita celananya kan berkait lagi Ada kacing Ini gak diikat lagi dari plastik Perjalanan itu Kalau antum mengalami kehidupan Yang sulit Yang pahit Bacalah hadis ini Tulis besar-besar Siapa yang ingin dijadikan Allah baik Ada kebaikan Maka Allah beri dia berbagai ujian dalam hidup Supaya dia matang Bukan matang umur Kalau masalah umur Siapa aja lahir Pasti tua Siapa aja yang lahir Tahun 80 Pasti sekarang umurnya sudah 42 Pasti tua Tapi mentalnya belum tentu Nah kanya generasi itu selalu jadi tiga Pertama generasi penjuang Kedua generasi penikmat Ketiga generasi penghancuk Antum datang ke pekan baru ini berjuang Tunggang langgang Peninggalkan kampung Kuliah Cari makan Biaya sendiri Selesai kuliah Berdarah-darah Lanjut S2 Lanjut S3 Jadi orang hebat Pas anak antum Nyaman Generasi penikmat Cucu antum Generasi penghancuk Setelah hancur Dia berjuang lagi Inilah Pak Ustaz Anak saya ini Kenapa Pak Gak bisa dia menghargai uang Asal kasih habis Kasih motor Hancur Dibeli hari ini Besok tankinya Jangan tinggal Pak Ustaz Kenapa si Bapak Menyimpan motornya Yang dibelinya 30 tahun yang lalu Karena motor itu Dibelinya dengan Perjuangan Kenapa si anak ini Tak sayang ke motornya Karena dia dikasih Bapaknya Buka mata Ada Adik-adik yang senang berjuang Kehidupan kalian itu indah Nabi Sampai masanya 20 tahun akan datang Barulah kalian bercerita Betul Kata Ustaz Soma Berarti selama ini Kalian tak percaya Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari Sahih Muslim Sahih Al-Bukhari Sahih Bukhari saja Tak ada dalam Sahih Muslim anak Sampai jumpa to Sampai jumpa to